yang pertama niat puasa ini termasuk ibadah termasuk amal maka setiap amal sah gak sahnya tergantung niat maka puasa wajib ada niat bagi kita yang mengikuti pendapat al-imam syafi'i beliau al-imam syafi'i dalam madhabnya berpendapat bahwa setiap hari sepanjang ramadhan itu adalah ibadah mustagillah ibadah yang independen hari kedua tidak ada sangkut pautnya dengan hari pertama hari ketiga tidak ada sangkut pautnya dengan hari kedua dan hari pertama begitu seterusnya artinya kalau kita batal hari kedua apa berarti wajib kodok hari pertama ya enggak kalau dalam sebulan kita batal sehari ya wajib kodok sehari gak wajib kodok selama sebulan kenapa ibadahnya independen sendiri-sendiri nah karena ibadahnya sendiri-sendiri nah karena ibadahnya sendiri-sendiri niatnya harus setiap hari harus setiap hari harus sendiri-sendiri ini dalam madhab syafi'i gimana niatnya lima masyafi'i ya sebagaimana yang kita sering lakukan yang kita hafal besok niat yang sama lusa niat yang sama setiap malam kita niat dengan niat yang sama beda halnya dalam pendapat al-imam malik radiyallahu ta'ala'an huaraduh dalam madhab maliki beliau berpendapat al-imam malik bahwa ibadah ramadhan ini satu paket satu paket sama seperti sholat sholat ini kan satu paket maksudnya gimana sholat satu paket ini kita cukup niat di pertama apa setiap rokaat kita bangkit kita niat rokaat kedua niat lagi usalli faradhal isya'i arba'arkad kan enggak cukup di rokaat pertama puasa juga begitu satu paket itu semuanya satu paket nah kalau satu paket cukup niatnya di malam pertama ramadhan udah enggak pakai niat lagi hari kedua hari ketiga seterusnya sampai akhir ramadhan enggak perlu niat lagi ini madhab maliki nah para ulama memberikan anjuran kepada kita yang sifatnya bukan sunnah yang sifatnya bukan wajib anjuran disunnahkan dalam madhab syafi'i khusus kesunnahan ini berlaku di malam pertama ramadhan sekarang traweh pertama nih nah malam ini sunnah bagi kita untuk menggabung kedua niat tersebut niat dengan madhab syafi'i dan niat dengan madhab maliki gimana niatnya madhab maliki itu saya niat puasa selama sebulan penuh pada ramadhan tahun ini wajib karena Allah saya niat puasa selama sebulan penuh pada ramadhan tahun ini wajib karena Allah kapan kita gabung dua niat ini kapan kita gabung dua niat ini madhab syafi'i dan madhab maliki khusus sekali lagi saya garis bawah khusus di malam pertama ramadhan kalau malam kedua udah lewat udah kasep udah keluar dari waktunya kapan kita malam pertama ramadhan menggabung kedua niat ini maka keuntungan yang kita dapatkan ada dua yang pertama kalau di tengah-tengah ramadhan entah hari keberapa lupa kita gak niat sahur tapi gak niat sahur tapi gak niat nah tetap sah puasanya kita tetap sah puasanya kita kenapa kita sudah antisipasi di malam pertama ramadhan dengan niatnya imam malik sebulan penuh apa ini bukan talfik ustad talfik itu mempermainkan madhab mencampur adukkan madhab enggak kita ini penganut madhab syafi'i kita pakai gak madhab syafi'i pakai kan hanya saja kita antisipasi dengan pendapatnya imam malik dalam urusan niat dalam urusan puasa berarti bukan talfik berarti bukan bukan talfik bukan dalam urusan mempermainkan madhab mencampur adukin pendapat ulama enggak dan kita kan ngambil enaknya dikatakan talfik itu kalau kita puasanya dengan cara imam syafi'i tapi niatnya dengan cara maliki wah sebulan sebulan cukup sekali puas niatnya udah gak pakai niat lagi itu talfik ini gak talfik kita tetap konsisten dengan madhab kita tetap kita jalankan tetap setiap hari kita rencanakan untuk niat gak boleh kita niat pakai madhab maliki besok gak pakai niat lagi ini gak boleh ini talfik yang boleh itu kalau gak sengaja lupa gak sengaja lupa gak niat gak sengaja baru dia boleh pakai madhab maliki udah ada antisipasinya kalau kita gak pakai madhab maliki lupa misal malam pertama ramad gak pakai madhab maliki niatnya cuma pakai niat imam syafi'i entah hari keberapa lupa kita gak niat lupa kita gak niat berarti gak sah kuasa kita lupa gak niat jam 7 jam 8 baru sadat loh saya ini semalam ini gak traweh gak wetir akhirnya gak niat sahur juga gak bangun sholat jam 5 waduh gimana puasa saya ini namanya puasa kalau gak ada niat yang gak sah berarti wajib kodok di luar ramadhan dan sekalipun dia gak sah puasanya bukan berarti dia boleh makan dan minum tetap hukumnya gak boleh makan dan minum mulai subuh sampai maghrib ini namanya imsak menahan diri dari perkara perkara yang membatalkan puasa jadi orang lupa gak niat tetap hukumnya wajib menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa mulai di subuh sampai maghrib yang kedua wajib kodok di bulan ramadhan di luar bulan ramadhan kenapa karena ada kecerobohan kita ini wajib niat kan waktunya panjang mulai maghrib sampai subuh kok bisa lupa itu gak niat ada unsur kecerobohan keteledoran maka orang seperti ini tetap terkena sanksi dua wajib kodok dan wajib untuk imsak menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa mulai dari maghrib mulai dari subuh sampai sampai maghrib ini keuntungan pertama bagi orang yang menggabung kedua niat keuntungan yang kedua adalah kalau diantara kita wafat di tengah tengah ramadhan di awal ramadhan kita niat sebulan penuh niat sebulan penuh eh baru dapat dua hari tiga hari wafat ini orang yang dicatat oleh malaikat pahalanya pahala sebulan bukan dua hari tiga hari dia puasa kenapa niat niat orang mu'min ini adalah lebih baik daripada amalnya amalnya cuma dua tiga hari niat sebulan yang lebih dipandang oleh Allah adalah niat yang Allah berikan pahala bagi dirinya adalah niat nya asal dia wafat dalam keadaan yang baik dalam keadaan husnul khotimah tetap Allah berikan kepada dirinya pahala sebulan walaupun puasa yang diajari baru dua tiga hari saja mudah mudahan Allah kasih rejeki ibadah kita wafat dalam keadaan baik lebih di bulan ramadhan tapi setelah umur panjang jangan besok kalau besok ini terus terang saya sendiri juga mikir ya siap gak siap kalau diiming-iming di surga rasanya kepingin tapi kalau menikmati dunia rasanya belum puas setelah 50 70 tahun lagi insyaallah ini dua keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita menggabung kedua niat ingat berlaku kesunahan ini hanya di malam pertama ingat ingat betul ini terawih pertama niat dua kali yang sering meleset juga begini ini biasanya orang anak muda-muda mokel gimana orang mokel itu haram jelas terus kalau sudah mokel apa terus misal mokel jam 9 jam 10 dia batalkan puasanya jam 9 jam 10 apa berarti kalau sudah mokel nanti jam 12 jam 2 boleh makan lagi tetap haram hukumnya dua kali dia makan dua kali dia haram dua kali dia terkena dosa ini yang banyak salah paham dipikir mokel bebas makan sepuasnya berkali-kali mulai subuh sampai maghrib haram hukumnya berulang kali dia mokel berulang kali Allah berikan Allah timpakan kepada dirinya dosa hati-hati hati-hati rukun yang kedua adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib kemudian Terima kasih.